Intro Tim khusus anti bandit unit resum Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara meringkus tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor, masing-masing berinisial FTM, H, dan SH. Ketiganya warga rantau perapat. Dari ketiganya, petugas mengamankan satu mobil pick-up dan sepeda motor hasil curian. FTM merupakan residivis Curanmore ini. Bersama temannya H diketahui telah melakukan pencurian sepeda mobil pick-up yang terparkir di dalam garasi rumah di Jalan Dewis Artika, Kota Rantau Prapat. Barang bukti mobil hasil curian mereka didapatkan polisi berada di Rohil, Provinsi Riau. Sementara di kasus berbeda, FTM ini bersama SH juga diketahui melakukan pencurian sebuah beca motor di Jalan Hairul Anwar, Kota Rantau Prapat. AKP Parikesi selaku kasat reskin Polres Labuan Batu menjelaskan, terkait penangkapan tiga pelaku ini, pihaknya terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada pelaku, lantaran melawan petugas saat diringkus, dan salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Terkait kasus ini, polisi masih memburu sejumlah tersangka lainnya yang terlibat. Atas perbuatannya ketiga tersangka, kini dikenakan pasal 363 KHP atas tuduhan pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Pada di dini hari, TKP Satres Krim Polres Labuan Batu mengamankan tiga orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ada dua barang bukti yang berhasil kami amankan. Yang pertama adalah mobil Mitsubishi L300, yang satu lagi adalah becak motor. Namun pada saat kami temukan bebenya, becaknya sudah dipongkar, dan motornya pun sudah diganti warna. Namun berdasarkan hasil penyidikan, kita berhasil mengidentifikasi, dan berang bukti bodohnya sudah kita amankan, beserta tiga orang tersangkanya. Jadi salah satu tersangka ini juga merupakan residivis pelaku pencurian sebelumnya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!